Kapal Roy 1 terbakar di perairan selat Sunda jalur penyeberangan Pelabuhan Merak, Bakahni, Cilegon, Bantan. Lalu bagaimana proses evakuasi penumpang dan kapal tersebut? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Adil Triadno, Kepala Basar Nas Bantan. Selamat siang, Pak Adil. Selamat siang. Ya, dengan Eva di studio, Pak Adil, apakah seluruh penumpang telah berhasil dievakuasi? Oke, terima kasih, Mbak Eva. Untuk saat ini seluruh penumpang sudah direvakuasi semua dari kapal Roy 1. Berapa jumlah pastinya, Pak? Untuk hasil data sementara itu 456 penumpang untuk sementara ini. Baik, 456 penumpang. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Untuk saat ini kondisi mereka ada yang sebagian sudah kembali meneruskan perjalanan dengan difasilitasi pihak perusahaan dengan kapal eksekutif. Kemudian untuk yang lainnya kembali ke daerahnya masing-masing, ke Bogor, ada yang dijemput sama keluarganya. Demikian. Apakah masih ada yang berada di rumah sakit? Untuk yang di rumah sakit sudah tidak ada, sudah tidak ada, semuanya sudah ada di sebagian ada yang di pelabuhan untuk menunggu nanti kapal akan ditarik ke dermaga ketiga. Baik. Pak, Anda sampaikan jumlah penumpang yang berhasil dievakuasi adalah 456 penumpang ya. Tetapi data ini berbeda dengan manifest ASDP, yakni hanya 304 penumpang. Apa yang terjadi? Betul, itu kan data sementara, jadi masih kepalitan data masih belum valid ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwasannya itu sementara. Demikian. Apakah ada dugaan bahwa terjadi perbedaan manifest antara data yang terdata di ASDP dengan jumlah penumpang yang berangkat dengan kapal Roy 1 ini? Sebenarnya tidak ada, karena terkait dengan penumpang biasanya tangka. Dari sekarang sudah pakai free G ya, sudah pakai free G. Jadi semuanya sebenarnya sudah terdata dalam free G semuanya. Jadi kemungkinan besar kan sesuai. Cuma kami dari kami masih mendata ulang supaya data itu benar-benar valid demikian. Kenapa bisa berbeda Pak data ASDP dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi? Dimungkinkan mungkin yang dari pejalan kaki atau yang naik sepeda motor dari penumpang sendiri mungkin tidak mengisi data-data persegi. Baik. Demikian. Baik. Pak Adil, apa sebetulnya penyebab terbakarnya kapal Roy 1? Untuk saat ini masih penyelidikan ya, ada dimungkinkan dari mobil ya, tapi kami masih cukup menang penyidik. Penyelidikan masih terjalan. Sebelumnya ada informasi dari rekan kami di lapangan, koresponden MGM, ya melaporkan bahwa ada dugaan penyebabnya dari sebuah bus. Apakah betul Pak informasi ini di lapangan? Ya itu diduga dari sebuah bus yang berbakar. Baik. Pak, bagaimana dengan dampak lalu lintas penyeberangan dengan terbakarnya kapal Roy 1? Untuk dampak dari terbakarnya Roy 1 ini tidak berdampak bagi alur penyeberangan. Penyeberangan Merak Pak Kau ini tetap masih berjalan dengan aman, lancar, tidak ada terkendala. Baik. Untuk proses evakuasi kapal, kapan pastinya Pak akan dilakukan? Dimungkinkan hari ini kami tadi dengan Bapak Gubernur, dengan Korkom Pindah, semuanya mengecek untuk kepastian kapal. Sudah tidak ada api lagi, dimungkinkan hari ini akan ditarik dengan takut, disandarkan di Jermaga Tiga. Tetapi untuk saat ini apakah api sudah berhasil dipadamkan sepenuhnya, Pak Adil? Alhamdulillah sudah terpadam semua, jadi kami proses untuk dibob jangkalar. Mungkin jangkalar akan dirilis, kemudian kapal Roy 1 akan ditarik dengan takut ke Dermaga Tiga. Rencananya pukul berapa, Pak, untuk proses evakuasi, Kapal? Hari ini dimungkinkan nanti, kurang lebih jam 12 nanti akan proses evakuasi dari tengah menuju ke Dermaga Tiga. Ke Dermaga Tiga ya, untuk mekanismenya atau skenario evakuasi akan bagaimana, Pak? Karena termasuk kapal yang besar ya, Roy 1 ini? Iya, nanti skenario-nya akan ditarik dengan takut, ditarik dengan takut, nanti dibawa ke Dermaga Tiga. Karena tidak akan mungkin menggunakan enjin dan generator tidak dihidupkan, takutnya nanti terjadi kebakaran kembali, terjadi konsleting menyebabkan kebakaran. Baik, terima kasih Kepala Basarnas Banten, Adil Trianto, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.